Ya suami bunda sering telat pulang ke rumah Ya sering mampir-mampir dulu ke tempat lain Atau bahkan ada juga yang mampir ke tempat wanita lain Awas ya bun, jangan dibiarkan Insyaallah, tiga hal ini bisa bikin suami pulang lebih on time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat bunda yang senantiasa dirahmatilah Allah Ya suami bunda sering terlambat pulang kerja Dan sering mampir dulu ke tempat lain Lebih suka kumpul sama temannya Atau bahkan mungkin sering mampir ke tempat wanita lain Ya klien-klien saya dulu juga cukup banyak yang mengalaminya Terutama ketika hati suaminya disini sedang diambil pelakor Nah karena itu di edisi kali ini Saya ingin membagikan apa saja sih rahasianya Supaya suami itu mau cepat pulang ke rumah Dan bergegas untuk sampai rumah tepat waktu Oke tapi sebelum itu sahabat bunda perlu tahu Bahwa salah satu kebutuhan dasar seorang suami dan istrinya Menurut Williard F. Harley adalah Domestic support alias kenyamanan di dalam rumah Ya suka gak suka nyatanya Menurut Williard F. Harley Para suami itu merindukan suasana rumah yang adem Dan menyejukkan sepulang dia bekerja Ya ketika domestic support ini tidak dia dapatkan Ya besar kemungkinannya dia berusaha mencarinya di tempat lain Nah makanya ada suami-suami ini yang suka mampir ngopi di luar Ya jajan di luar bahkan mampir ke tempat pelakor Nah terus gimana cara kita menyediakan domestic support buat suami Supaya mau pulang lebih on time Oke kenyamanan ini bisa bunda berikan dengan memberikan tiga hal ini Yang pertama senyum manis yang tersungging di bibir bunda Ya percaya gak percaya Senyum wanita yang tulus itu bisa meluluhkan ego suami Sekaligus membuatnya merasa lebih adem dan nyaman Karena itu saran saya bun Mungkin ini juga sering saya sampaikan ya Sambut suami bunda dengan senyum Atau setidaknya dengan wajah yang cerah Nah suami bunda mungkin gak akan langsung merespon senyum bunda karena capek ya Tapi nanti setelah energinya agak pulih Senyuman bunda baru bisa merasuk ke alam bawah sadarnya Nah makanya bunda senyumnya jangan sebentar doang ya Paling tidak ya 5 menit atau 10 menit ya Lalu pertahankan rona wajah yang cerah dari bunda Insya Allah kalau bunda lakukan ini setiap hari Ya besar kemungkinan suami bunda akan lebih betah di rumah Dan bisa pulang lebih on time Oke kemudian yang kedua Bunda juga bisa memancing suami untuk pulang ke rumah lebih on time Dengan cara bikin janji untuk menyenangkannya Ya di sela-sela pekerjaan suami Bunda bisa sesekali kirim ungkapan cinta dan rindu buat suami Ya atau nih bunda juga bisa kirimkan foto selfie bunda dalam kondisi cantik buat suami Lalu bunda pancing dengan caption Aku tunggu di rumah ya sayang Misalnya seperti itu Nah saran saya kalau bisa ada fotonya ya bun karena laki-laki itu kan makhluk visual Jadi lebih mudah untuk memancing lewat gambar Oke yang ketiga bunda bisa pancing hasrat suami untuk pulang lewat makanan Nah untuk yang satu ini bunda bisa kasih iming-iming ke suami Misalnya nih bunda bilang Ya udah bunda masakin ini nih Nah sebut nama makanan kesukaan suami di sini Nanti buruan pulang ya ya Nggak enak loh kalau keburu dingin Ya misalnya seperti itu bunda Nah itu tadi ya 3 tips yang cukup sederhana dari saya Ya semoga meskipun sederhana ya bun Bisa membantu membuat suami bunda itu pulang lebih on time Oke saya tunggu kabar perkembangannya ya bunda ya Nah kalau semisal bunda ada kendala di sini Atau butuh dibimbing lebih intensif dan profesional Silahkan bunda bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini Ya akhirnya kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton